Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Sari di Sari Vlog buat kalian, dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe ya, jangan kemana-mana nah lanjut nih video kali ini, aku pengen kasih tau kalian nih pengalaman aku waktu aku dirujuk, waktu aku mau ngelahirin, jadi waktu itu aku kebetulan banget, aku waktu periksa di klinik ternyata aku kan ketubahnya ada agak sedikit, keluar air akhirnya aku tuh dirujuk ke rumah sakit nah cara rujukan itu gimana, kalian liat aja di video sebelumnya ya, nah setelah aku dirujuk ini, setelah aku dirujuk akhirnya aku ke rumah sakit dong eh ternyata aku harus dirawat selama 3 hari nah selama 3 hari itu aku dirawat, bayangin deh aku dirawat 3 hari, sekarang kalau misalkan tanpa BPJS, aku akan bayar berapa di rumah sakit 3 hari aku dirawat sebelum aku operasi sesar, jadi 3 hari itu untuk aku liat dulu nih, apakah aku masih bisa lahiran normal atau enggak, jadi aku di infus dulu segala macem, diliat kondisi bayinya dan segala macemnya, nah ternyata setelah 3 hari itu keadaan memburuk yang membuat aku harus disesar, gitu teman-teman jadi pengalaman waktu aku disesar nih ya setelah 3 hari aku dirawat abis itu aku sesar, nah kalian bisa bayangin kan berapa banyak biaya kalau misalkan kalian enggak pakai BPJS jadi makannya BPJS itu penting banget buat kalian yang belum punya, gitu teman-teman nah jadi waktu itu, waktu aku disuruh sesar itu ya itu aku kaget banget karena itu langsung buru-buru karena memang mungkin urgen, aku langsung dikasih baju untuk kooperasi gitu kan dan hari itu juga aku harus sesar dan aku tuh gak sempet ngerasain yang namanya harus puasa dulu, karena itu bener-bener dadakan aku harus buru-buru ngelahirin anak aku, nah karena waktu itu aku pertama kali banget sesar karena waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama itu normal nah waktu aku lahiran sesar itu aku sempet ada perasaan kayak takut gimana-gimana gitu kan ternyata lahiran sesar itu 100% di cover sama BPJS alias berarti ya teman-teman, jadi kalian gak ada bayar sedikit pun nah setelah anak aku lahirkan belum punya BPJS nih, jadi aku tuh rasa takut nah kebetulan waktu itu anak aku ngalamin bilirubin nah mau-nggak mau doang berarti dia harus ada perawatan lebih lagi yang dimana itu bakal ngeluarin biaya lebih lagi untuk si bayinya ternyata enaknya disini satu yang lain itu gak usah takut lagi karena si bayi ini bisa langsung bikin BPJS jadi ketika anak aku perawatan pas bilirubin itu itu juga di cover juga sama BPJS nah jadi setelah itu kan aku disuruh bikin kan BPJS untuk anak aku nah syaratnya itu yang aku tahu waktu itu adalah kakak dan KTP kalian nah untuk syarat lainnya lagi nanti rumah sakit akan kasih tahu ke kalian nih misalkan selain kakak dan KTP apa lagi nih jadi ternyata pihak rumah sakit itu bisa langsung membuatkan BPJS untuk anak kita gitu teman-teman emang jadi BPJSnya kalau memang udah jadi itu namanya masih nama kita jadi misalkan nyonya siapa nyonya siapa gitu karena itu disitu kan pasti anak kalian belum punya akte kan udah itu nah itu tuh selama 3 bulan ya teman-teman jadi selama 3 bulan itu kalian dikasih kesempatan untuk bikin akte anak kalian setelah itu kalian harus buru-buru ganti ke nama anak kalian nama kita itu dipakai hanya sementara gitu selama urgen dan dikasih kelonggaran sampai batas waktu 3 bulan gitu teman-teman nah teman-teman jadi segitu aja ya pengalaman yang udah aku alamin selama ini pakai BPJS dan bener-bener ngebantu aku banget jadi kalau misalkan kalian lahiran sesara dengan BPJS itu bener-bener 100% ditanggung oleh BPJS alias gratis jadi kalian jangan takut karena BPJS udah ngebantu kalian dengan segala kemudahannya termasuk untuk urusan BPJS anak kalian loh makanya buat kalian yang belum punya buruan daftar ya dan semoga apa yang udah aku kasih pengalaman aku ini ke kalian semoga bermanfaat ya teman-teman buat kalian masih bingung boleh komen kok oke jangan lupa untuk dukung aku terus dengan like, komen, dan subscribe dan share video aku ke seluruh social media yang kalian punya oke see you next video kemudian